Berarti Bapak disini kerja bagan juga Pak gitu Pak? Iya, saya kerja bagan. Lama-lama sih. Memang betul Kak Pak katanya bagan ini hampir setiap tahun robo ya Kak Pak? Iya, bukan sedikit-sedikit biayanya, sampai 30 juta. Iya, iya. Kadang-kadang orang menangis di hatinya. Berarti ini sebelum robo dipersiapkan untuk buat baru gitu Pak? Iya. Terima kasih telah menonton. Nah, ini teman-teman. Pulau RI. Nah, ini teman-teman. Seperti inilah kayu yang dibuat bagan nih. Kayu nibung. Sejenis Batam Binang. Tapi berduri. Dan anak kemarin. Nyucuk. Nyucuk lah durinya. Tapi tahan. Oke, teman-teman. Kita udah nyampai di bagian selatan nih, teman-teman. Buka bu, bagian selatan. Nah, abi. C rappers. Buka tu. Nyaan-teman, buka. Buka tu. Kau, bagian selatan. Buka. jodoh kemana balik si dawang maksudnya kalau rame penumpangnya langsung cepat-cepat dia turun berapa hari sekali nggak maksudnya satu hari berapa kali dua kali pagi pagi-pagi jam setengah 7 perangkat PSI dari pulau ke esin itu lah kadang jam 1 tunggu orang mancing deh dari terakhir lah ya dan satu rumah paling ujung masih jauh ini termasuk barat selatan ini selatan tadi turunnya dimana di utara selatan terakhirnya musjid-musjid baru parah lagi di sini kan bertanggap utara terus yang ada dharmaga besar timur selatan barat di sini kan empat mdm 4rt mau dibawa kemana kayu-nyi bang mau dibawa kemana kalau disimpan untuk mancang kayu nibung nih nibung kiram udah mau buat baru belum oh disimpan dulu ngomong dekati angin bulan tiga lah oh bulan tiga kayu ini dibawa dari mana bang maksudnya udah ada dari sini lah ya jauh kali ya pasti mahal belinya tuh bang ya mahal lah haha bakatnya berarti beratus beratus marah seribu tapi terima di sini berarti minta orang yang bawa kata orang bang bagan itu setiap tahun robo ya kakak kadang-kadang banyak yang robo ada yang tumbang oh tapi ada juga yang tidak tumbang bakti kayak nasib-nasib-nasiban lah bang ya sedangkan buat bagani saat itu berapa bang ongkosnya kira-kira 25 lah tapi 25 juta 25 juta sudah siap pakai belum makin naik makin naik makin payah makin itu jauh bawa-bawanya kan berarti yang sana abang mau bawa sini semua panjang berapa meter 20 meter ada panjang ini bang ya lebih 12 depa 12 depa 20 meter lebih lah kali kalau masuk di mana kan oke bang ya makasih bang ditarik pakai motor air apa ya di tarik pakai motor air berarti bapak yang punya kayu ini jual dengan orang sini satu berapa satu berapa pak kalau orang beli gitu satu berapa mahal 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 upah narik ini juga itu pak ya jauh bapak asli orang di pulau ini pak saya harus bawah ya orang orang sumpah tinggalnya di di sini mungkin dapat istri orang sumpah orang pontianak orang pontianak berarti bapak disini kerja bagan juga pak gitu pak udah lama udah berapa tahun pak disini pak 2010 2010 berarti bapak ada bagan di depan sini maksudnya nyewa pak bagan orang atau gimana pak orang sistem upahnya itu gimana pak kalau kita kerja bagan 2 bagi 7 bagi 7 maksudnya 7 memang betul kak pak katanya bagan ini hampir setiap tahun robo ya pak iya bukan sedikit-sedikit biayanya sampai 30 juta iya kadang-kadang orang menangis berarti ini sebelum robo dipersiapkan untuk buat baru gitu pak iya oh gitu iya kadang-kadang ada yang gak bisa bawa dapat hasil balik hasilnya gak langsung robo gitu pak ya tapi kata orang di pulau ini pak pulau kabung ya pak ya katanya mayoritas orang bugis ya pak iya orang bugis semua di sini mungkin bapak juga pandai bahasa bugis ya kena ya karena udah kelamaan tinggal sini pak begini ya saya sebenarnya bisa tinggal dikit soalnya saya kan sering-sering juga udah bergaul dengan orang-orang sini pak ya sering saya kujung pandang kujung pandang oh di Makassar ya pak ya di pari-pari pari-pari di lukan saya sering masuk ke sana juga di Kalimantan bagian utara gitu pak ya Sarawak baru pulang saya juga dari sana dari sana ya dari Sabah kalau di sana pak kerja apa pak bawa itu apa namanya bawa lori sih dari angkul lori kalau di Indonesia trak lah gitu pak ya oh bapak ini orang yang TB lombok apa lombok dekat Sumbawa ya dari ya tenang jadi lombok lombok dulu dari Sumbawa tapi karena orang di sini setiap hari mungkin pakai bahasa bugis ujungnya bapak bisa ngerti bahasa bugis juga ini bapak ini di korang bugis pokok di sini enggak ada lain enggak ada lombok itu di situ aja di sini pak pencarian kita iya cengkeh kalau ikan teri ini biasanya pak bulan berapa musimnya pak bulan itu lah bulan ini lah ah udah ada udah ada tapi bagaimana ya sama dengan sotong ada juga ya ya sotong alhamdulillah kemarin ada di tempat-tempat malam sampai sekarang udah kurang kurang iya enggak tahu apa oke gendalanya biasanya kalau orang mancingnya sotong dapat 4 kilo eh banyak pak semalam-malaman pak iya enggak sampai semalam sebentar kalau makan itu terus-terus apa namanya pak pak Ahmad pak Ahmad asal dari NTB pak ya bawah dari tahun 2010 13 tahun di pulau ini pak ya dan tetap berarti yang di atas ini rumah yang di atas ini rumah bapak di sana di dekat gunung pak mungkin istrinya orang bugi juga kali pak bukan orang cina istri bapak orang cina tinggalnya di pulau ketemunya dimana pak di rumah di sini juga orang cina anak anak ada berapa pak banyak berarti sini termasuk desa Karimunting pak ya kecematan sungai Rairo pulauan kabupaten Bengkayang luas Bengkayang dari perbatasan Malaysia jagoi babang sana sampai ke pulau pulau kabung pulau penata lembutan pak ya pulau kabung model nibung ini pak kalau disimpan kayak gitu berapa tahun baru bisa lapuk biasanya kalau ini tuh biasa tahun oh satu tahun tapi kalau udah berdiri jadi bagan gitu lima enam tahun tahan kali yang penting jangan robo pak iya kadang-kadang satu tahun lebih tapi biasa orang disulam lagi enggak dia diganti diganti atau langsung ditambah gigat gitu ya tambah sudah habis kami kan habis itu kan dimakan seri gitu kadang-kadang patah diganti kalau enggak diganti itu robo ya kadang-kadang ini kita bagan ini untuk rugi kalau datang gelombang besar sampai sampai ke atas berapa kali aku kena ampan enggak robo kalau gitu berapa kali aku hanya kita bagan kalau kalau dapat untungnya ada semua somnya paling-paling 3-4 juta kalau som sekali ada kan 10 juta itu untuk nasib maksudnya kayunya ini ditepikan bila hari mau diperlukan tinggal ditarik kalau kita bikin bagan bagian dia pakai bagian dulu pandai-pandai tinggal di kampung pandai-pandai jaga diri kalau ada kawan jangan bikin bukan keluarga yang biasa kalau kita mati bukan keluarga yang menanam betul kalau tidak bersama kan iya betul makanya saya tidak benar mikir yang begitu terserah kalau dia mudah hati saya biarkan aku tidak jahat disini siapa yang tua itu lah bapak kita siapa yang kecil itu lah adik kita betul walaupun suku apa itu korek korek batak sama jangan di jadi orang sini kalau ngurus semacam KTP apa segala macam itu di sungeraya sungeraya atau orang di sentawang ada di bukaya ini tempat masaknya berapa jam dimasak baru setengah jam baru saya masak begitu habis dimasak langsung dijemur ke depan sana kalau terik matahari kayak gini Pak berapa jam 12 jam 1 jemurnya enggak lama kalau terik matahari enggak lama tapi kalau sotong lama sotong kan kayak model air sotong lama sotong direbus juga ada yang tidak direbus ada yang merebus sotong rebus ada yang sotong belah dibelah dibuang kaitnya buang matanya dijemur enggak itu maksudnya enggak bau kalau yang enggak dimasak enggak 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 kalau kering kekering sama kalau dah dibelah itu enggak yang besar itu pantasan tadi ada kami lihat di sana ada yang merah ada yang putih berarti yang putih itu enggak direbus sekali oh yang putih itu yang putih direbus kalau yang panjang itu enggak direbus direbus yang sejauh dijemur langsung dijemur oh begini ngambilin bahasa setelah itu baru dijemur anak ya ini partai besar kalau banyak ini 4 kan 8 sampai 12 agak 12 ini oh berarti direbus dengan ini dimasukkan oh iya 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 4 kalau dikit cuma disitu paling dua ketiga dua raga puluh puluh raga itu sampai 4 kanjang 5 kanjang 3 kanjang oh direbus ini dimasukkan dengan tekan terinya biar enak ngangkatnya kira ikan terinya tinggal masukkan baru disini baru disiram supaya sisik sisiknya berangkat ke pak berangkat 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 oke teman teman nah ini gak di sekitar lo kabung nih di bagian selatan oke teman teman seperti itulah kehidupan sehari hari warga di pulau ini cukup sampai disini dulu ya teman teman di video kita mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton mohon maaf apabila ada kata-kata salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa terlalu besar kamu pandai itu dari mana dari Pontianak selamat menikmati 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 selamat menikmati